Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 98.138 lembar surat suara calon presiden dan wakil presiden tiba di kudang 3 logistik KPU Kabupaten Kaur. Selanjutnya ribuan surat suara ini dilakukan pelipatan dan penyortiran. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah menerima 98.138 lembar surat suara capres dan cawapres. Puluhan ribu surat suara ini langsung dilakukan pengamanan di kudang logistik 3 desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan. Muklis Arianto Ketua KPU Kabupaten Kaur menyampaikan dari 98.138 lembar surat suara ini terdiri dari surat suara berdasarkan DPT sebanyak 96.011 lembar dan untuk surat suara cadangan sebanyak 2.127 lembar. Ditambahkan Muklis saat ini pihaknya sedang melakukan penyortiran yang mengerahkan tenaga sortir dan lipat sebanyak 50 orang. Kita lakukan sebanyak 50 orang, itu di surat suara 96.011 lembar berdasarkan DPT, ditambah plus 2% cadangan, totalnya 98.138 surat suara. Untuk diinformasikan, saat ini pihak KPU Kabupaten Kaur masih menunggu proses pencetakan surat suara, cawan legislatif DPRD, DPR RI, dan DPD. Dari Kabupaten Kaur, Tim Liputan TVRI Bengkulu, melaporkan.